ya sukses ya ini udah keluar ininya dan pastikan ininya tidak tercengtang ya Hai yaitu tadi buat kalian yang udah nyoba-nyoba cara ini cara itu dan masih belum berhasil juga kalian bisa menonton video ini jangan di skip-skip ya kali ini saya akan berbagi cara mengatasi landscape aset library tidak bisa akses internet yang jadi kosong ini apa library nya jadi kosong nggak bisa konekkan internet Hai semuanya seperti ini keterangannya enable to access the asset library internet connection tapi kita udah menggunakan internet misalkan padahal koneksi internetnya udah bagus kita udah koneksi internet tapi keterangannya masih saja seperti ini ya Hai eh kita tutup dulu aja Hai bagaimana cara mengatasinya langkah pertama yang harus kita lakukan adalah buka jendela explorer atau Windows storage atau file storage lalu klik local list cek lalu cari Windows folder Windows terus Hai kemudian cari folder system 32 Hai versi kami tiga dua ya kalau ketemu tinggal double click aja nih sistem tiga duanya Hai lalu kemudian cari ini kasih kebawah cari folder driver server-nya Hai kalau cari folder e-tc ya ini double click aja ini disini ada folder hos Hai Hai sekarang kita copy hai kedua ini harus copy ya ke dokumen ya Hai paste aja di dokumen lalu kita buka file hostnya ini klik kanan open web kalau ada seperti ini ini intinya kalau ada yang kayak gini ini harus dibuang ya ini semua jenis yang berhubungan dengan s3d.com ini harus dibuang dan kalau dari ini buang lalu di save lalu ditutup aja setelah itu kita copy lagi hostnya yang dari dokumen yang dari dokumen copy lagi ke localbc ke windows jadi kita balikkan balikin lagi ya ini windows sistem 32 lalu cari folder driver lalu klik FAC lalu paste aja disini kalau yang tidak bisa di edit hostnya tidak mau di save tidak mau di edit kalian bisa menggunakan cara yang kedua kedua yaitu ini klik kanan kalian udah harus punya file yang RAR ya ini file hostnya harus di buat RAR klik kanan lalu di RAR jadi backup lah intinya bisa menghapus file ini bisa menghapus file ini ini bisa digelet bisa di edit jadi paham ya karena disini saya bisa di edit maka saya tidak mendelect tapi ini hanya dibikin lalak aja untuk di backup tapi untuk yang kalian penasaran ingin mencoba waktunya delete aja yang penting saya udah punya file tetapannya dari suatu waktu membutuhkan file hostnya kita tinggal extract lagi hostnya oke selanjutnya kita coba apakah sudah bisa atau belum ya suksesnya udah keluar ya ini dan pastikan ininya tidak tercentang ya ya itu tadi buat kalian yang udah nyoba-nyoba cara ini cara itu dan masih belum berhasil juga kalian bisa menonton video ini jangan di skip-skip ya dan kalau kalian berhasil silahkan kalian bagikan ke teman-teman alas sekian semoga tayangan yang singkat ini bermanfaat juga kalian bisa menonton video ini jangan di skip-skip ya dan kalau kalian berhasil silahkan kalian bagikan ke teman-teman alas sekian semoga tayangan yang singkat ini bermanfaat bermanfaat